bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robi Sohli Sodri, Wesirli Amri, Wahlul Udata Milisani, Yafkaul Kauli balik lagi di channel gua, channelnya bang Indra Simantegong dah, kali ini gua udah bersama bang Kamal sebagai kameramen Tarkaman yoi dan pada pagi hari ini, Jumat Berkah gua mau longokin bang Awan kegiatannya, ngapain nih pagi-pagi jam segini dia ngapain kita kuyai bang, langsung kita ke belakang liatin bang Kamal nih assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys bang Awan lagi ngapain ini bang Awan lagi biasa bang ngempanin burayak nglongokin burayak, ini burayak umur berapa bang? baru lima harian lima hari biasa? kasih makan apaan bang? biasa kalo di seminggu pertama atemiah tuh kasih liat bang Aqmal eh Aqmal Kamal wih jadi keliatan ya? keliatan keren kan? wih bang Indra sekarang udah dateng-dateng jadi wawancara ini bang gua tambah semangat bang jadi langsung up youtube gua wih konten konten raneman lo bang enggak berkembang enggak berkembang jadi gua beralih ke konten 50 juri ya pasti pasti disebar yang penting merata ya bang biar nanti pertumbuhannya bareng karena kalo kita ngasihnya di satu titik doang kalo pake artemia nanti ya yang makan yang di titik itu doang kalo kutu air beda kalo kutu air kita kasih ngebar ngebar ya ya? kalo misalnya artemia nih kasih makan kayak biasa gak? sehari dua kali atau gimana? iya tutup lah sehari dua kali nah buat temen-temen juga biar tau biasanya kan kadang ada sebulan tuh masih pada kecil biasanya itu faktor pelit ngasih makan pas di usia dua minggu ke bawah jangan pelit-pelit kalo mau ngasih makan nah kalo bang Awan sendiri nih pake artemia berapa hari bang? paling lama banget sampe dua minggu paling cepet seminggu rata-rata sih di sepuluh harian biasanya langsung kutir juga sering kan ya? sering itu udah ada tuh kutirnya tuh tuh yang belum tau kutir kagang apa bang dikobok-kobok tuh tuh nih kutu air baik bukan nyanyi biar hahaha coba bang kita mau liatin bang nih tuh pake center ya biar yoi tetep lah center nih kalo kata bang Indra 5 penjuru satu satu dua tiga empat lima kalo kurang karena kan tadi pasti awal nih tuh liat tuh lebih deket tuh tuh liat artemia tuh keliatannya waduh keren banget ini mah HPnya keren bang Indra iiiiihihihi tuh udah kayak gini bang Indra kalo setiap pagi ini harus udah ini sih udah kewajiban banget kalo pengen lo buray kayak hidup banyak ini berapa banyak nih beritan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah biasa gini bang orang abis ngasih makan bang ga dimakan bang di tengokin banyak bang diprototin aja kalo disini mah enggak udah abis kasih makan tutup aja dah biar kita ada banyak waktu ya bang ini kayak kita ngurusin yang lain nih ngambahin yang lebih gede banyak disini soalnya kalo kita ngelongokin bayi mah abis waktu kita ya bang bener, pinggang buangin lah begini aja diliatin kalo emang baru-baru pertama emang begitu bang udah pasti sih cuma kalo emang memakai artemia pasti dimakan sih insya Allah nanti tuh setelah sejam berlalu baru boleh kita liatin nanti keliatan di perutnya merah dia siap mau apa lagi nih bang Indra lanjut dong bang oke sambil nanya-nanya silahkan ini jenis apa aja bang yang diberit bang ini rata-rata yang kuper-kuper bang kuper bang kayaknya ini bang apa yang lagi hit sekarang ini yoi gimana pun juga kan kita butuh uang bang Indra aduh masih buka plasma gak sih plasma bukannya buka sih bang kita mah udah buat temen aja kalo plasma siap siap abis kalo plasma itu repot kalo emang gak kenal nah ini abis dari sini nih bang kasih makan berapa hari berapa hari ke wadah bang biasanya niatnya hari ini bang Indra langsung ke wadah nih karena ini kan udah hitungannya udah 5 harian niatnya emang sore ini mau pindah udah siap ya wadahnya iya tapi kalo disini sebelum pindah ya kita kasih makan dulu biar dia gak kosong-kosong banget perutnya iya 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 tuh yaudah ini gak kasih semua udah selesai kelar ya udah kelar apalagi kalo udah masuk kesana kan tuh kalo ada pembesaran udah tinggal kasih kutir baiknya yang kontainer box apa stereofom bang lebih enak simpelnya bang kalo lebih simpel lebih baik stereofom box karena harganya juga lebih murah kan kalo yang kontainer box kan lumayan harganya tapi lebih awet kalo stereofom ini ya susah dicucinya bang kadang-kadang nempel terus kadang juga suka rembes terus udah gitu kadang kita taro bawah dirayapin disemutin tapi cacing juga bang cacing juga masuk ke lubang berarti bisa ngebocorin ya iya jadi kalo ada plus minusnya ya bang ada tapi yang lebih enak kolam jadi lebih simpel kolam terus apalagi kolam terpel kan gampang bikin kotak pake hebel kaya bang Nino tuh kaya bang Nino tuh satu hebel satu hebel jadi memanfaatkan lahan yang ada ya di apain aja dah lahan dikit lahan sempit jadi duit lahan sempit jadi duit udah bang Nino lanjut lagi dah kalo mau keliling mah kita lanjut kita mau ngeliatin ini aja kali ya saya minta izin bang ke mungkin apa lubukan silahkan silahkan bang Indra biar lamba durasi juga ini bang hahaha nih bang kamal lubukan lubukan iya kita gak boses pake tangan aja kita comet baik disini ada multi multi serian ungu ya bang ini ungu seris nih ini ungu seris nih oh itu itu ungu seris ini FCCP kita comet gak tuh ini FCCP nih tuh ini FCCP nih ih tuh oke dah lubukan juga banyak ember penuh semua oke kita udahin dulu lubang kamal nanti kita update yang di Lu bukan nih Lu bukan Cukup sekian video kali ini Gue dan Bang Kamal Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dan kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju terus cupang Indonesia